musik penanganan jalan daerah itu ditewankan sejak tahun bulan Februari melalui Inpres percepatan penanganan jalan daerah baik jalan provinsi, kabupaten, kota. Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden di Lampung, di Jambi, dan di Semata Utara, itu belum ada penanganan dari pusat, karena sekarang jadwalnya Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa 6 Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya di PANYA, Kementerian Keuangan. Dari Inpres itu ada penanganan Pak Dian, berapa ribu ruas dari Inpres rencananya? Dari Inpres, Pak Tau, Rp. 3.000.000? Enggak, ruas jalannya Rp. 3.000.000? Jadi Inpres ini untuk menangani seluruh Indonesia, karena memang dasarnya waktu itu banyak sekali aduan kepada Bapak Presiden, sehingga diputuskan sudah ada Inpres, walaupun sudah ada DAK, jadi ini memakan percepatan, ya, karena ini jalan daerah. Nah, jadi Mei ini saya kemarin juga sudah ketemu Bipu Menteri Keuangan di BPK pada saat exit meeting, itu Mei ini akan kita selesaikan dokumen penganggarannya. Tahap pertama ada Rp. 14,9 triliun, termasuk untuk yang Lampung, Jambi, dan Semata Utara. Habis itu baru Juni mau diadakan pengadaan barang dan jasanya, lelangnya, apakah melalui lelang umum atau melalui e-katalog, tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat. Tapi paling lambat, awal Juli sudah harus bekerja. Jadi apa yang terdapat dikerjakan oleh APBD. Oke, jadi kayak di Jambi, ada juga yang sudah dikerjakan APBD. Di Sumatera, Labuan Batu Utara juga sudah sebagian dari 13 kilo sudah dikerjakan oleh APBD. Jadi ini nanti akan juga apa nyama, kolaborasi antara pemerintah daerah pusat. Tapi untuk yang pusat akan insya Allah baru akan dimulai Juli, karena Juni nanti baru akan ada lelangnya. Nah itu memang kan tendernya dari Pemda, bukan dari kami. Kami baru akan mulai Juni nanti ini pelilangannya. Saya Valentina Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.